Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati semua Ini satu cerita, ataupun satu lagi isu hangat Yang saya nak kongsikan kepada anda semua hari Sebelum itu, kepada yang baru di dalam channel ini Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like Anda boleh share video ini dan tekan butang subscribe Nah, saudara-saudara, baru-baru ini Tunduk Temahadir Muhammad Di usianya yang menghampiri 100 tahun Saya bukan cakap Tunduk Temahadir Muhammad ini seorang penyakau Seorang Perdana Menteri yang pernah menyakau duit rakyat Tetapi, Tunduk Temahadir Muhammad baru-baru ini membuat kenyataan Yang meminta Anwar Ibrahim PMX hari ini Untuk membantu beliau mencari lokasi di mana Duit, dana berbilion-bilion Yang didakwa dicuri oleh Tunduk Temahadir Muhammad Untuk dikembalikan Nah, saudara-saudara berkaitan dengan isu ini Timbullah persoalan oleh seluruh Malaysia Ataupun netizen Adakah memang benar duit berbilion ini wujud? Dan kalau wujud, dimanakah terletak duit berbilion ini? Nah, saudara-saudara Melalui artikel yang kita sudah dengar sebelum ini Dokter Mahadir minta Anwar bantu bawa balik berbilion duit curi Nah, saudara-saudara Adakah Dokter Mahadir di sini Mengaku memang pernah mencuri duit berbilion? Nah, itu persoalannya Dan, adakah kenyataan Dokter Mahadir ini Memerangkap diri sendiri? Ah, mungkin juga secara tidak sengaja Membuat pengakuan bahawa Memang beliau pernah mencuri duit berbilion Semua ini menjadi persoalan, saudara-saudara Dokter Mahadir Muhammad secara sinikal berkata Dia bersedia untuk menderma Berbilion ringgit Yang dia dituduh curi Tetapi Meminta mendapatkan bantuan Perdana Menteri Anwar Ibrahim Memberitahu lokasi uang itu Kata Mahadir Memandangkan dia tidak pernah melihat duit berkenaan Dan tidak tahu lokasinya Dia berharap Anwar dapat memberi sedikit penjelasan Dan, saudara-saudara berkaitan dengan isu ini Di dalam video yang saya pernah ulas sebelum ini Berkaitan dengan Kenyataan Dokter Mahadir ini Yang secara sinis Meminta Anwar bantu Bawa balik berbilion duit curi itu Di dalam ruangan komen melalui channel ini Ada yang berkata Duit ada dia Tapi yanatnya masih berlakon Ada juga kata Siasat dia sehingga dia mati Ada juga komen di bawah Menyatakan Tangkap Mahadir Nah, saudara-saudara Kalau memang benar Tuan Dokter Mahadir pernah curi Duit berbilion ini Silah kembalikan uang ini Kepada pihak yang layak untuk Menerima kembali uang ini Dan seperti yang dinyatakan oleh Tuan Dokter Mahadir Muhammad Beliau bersedia untuk menderma Berbilion ringgit yang dia dituduh curi Dan kalau benar-benar Ada duit yang dicuri oleh Dokter Mahadir ini Adakah benar Beliau juga bersedia Kalau duit itu ada di depan matanya Adakah beliau bersedia untuk Menderma duit itu Nah, persoalan yang kedua adalah Kalau benar Dokter Mahadir Muhammad bersalah Di usianya yang sudah Menghampiri 100 tahun Bahkan beliau sudah Menerima banyak kesahan Untuk mengundurkan diri Daripada politik Bersara daripada politik Namun tidak Beliau masih aktif Sebagai ahli politik hari ini Bahkan Saudara-saudara Dokter Mahadir hari ini Bukanlah ahli parlimen Dan kita boleh katakan Dalam situasi politik Mahadir Beliau tidak Memegang jawatan sebagai ahli parlimen Mahupun adun Dan beliau juga Tidak mengetuai mana-mana parti Nah, saudara-saudara Berkaitan dengan isu ini Anda boleh komen di bawah Teruskan bersama di dalam channel ini Jangan lupa tekan butang like Share dan juga subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Terima kasih kerana terus bersama Di dalam channel ini Saudara-saudara Baru-baru ini kejutan buruk Untuk ketua pembangkang Hamzah Zainudi Dan sudah pasti ini akan mempengaruhi Juga parti bersatu dan perikatan nasional Karena sosok tubuh Ataupun sosok pemimpin Hamzah Zainuddin Selepas dia menjadi terkenal di Malaysia Dan selepas anak kepada ketua pembangkang Hamzah Zainuddin ini Yang didakwa di mahkamah Atas pertuduhan rasuah RM100.000 Nah saudara-saudara yang amat dihormati Ini menjadi satu lagi kejutan buruk kepada bersatu Selepas isu berkaitan dengan enam Ataupun beberapa wakil rakyat daripada bersatu Yang berpaling tanda Belum selesai isu itu Timbullah pula Satu lagi kejutan untuk bersatu Dimana salah satu Anak kepada pemimpin bersatu Didakwa Dan apa respon Hamzah Zainuddin Selepas perkara ini berlaku Ini respon Hamzah Yang pasti mengejutkan ramai Melalui satu artikel daripada FMT Kerajaan PHBN Mangul Kata Hamzah Usai anak didakwa lagi Nah saudara-saudara Yang amat dihormati Pagi tadi Anak ketua pembangkang Mengaku tidak bersalah Di mahkamah stesen Kuala Lumpur Atas pertuduhan terima rasuah RM100.000 Bertarik 5 Jun 2024 Hamzah Zainuddin berkata Pendakwaan terbaru terhadap anaknya Atas pertuduhan menerima rasuah RM100.000 Adalah siri Perancangan pembunuhan karakter politik Ditujukan kepadanya Sebagai ketua pembangkang Nah saudara-saudara persoalannya di sini Adakah kerajaan di bawah pimpinan Anwar Ibrahim Sengaja mahu membunuh karakter politik Hamzah Zainuddin Dengan menyerang anaknya Walaupun kalau benar-benar Hamzah Zainuddin Anak kepada Hamzah Zainuddin itu Terlibat dengan rasuah Takkanlah nak cakap kerajaan Sengaja Nak anak Hamzah Zainuddin Didakwa Sedangkan kalau benar beliau Memang terlibat rasuah Adakah ini hanya alasan yang dicipta oleh ketua pembangkang Tidak boleh terima kenyataan Lalu membuat kenyataan Sehingga sanggup berkata Kerajaan PHBN mandu Nah saudara-saudara sudah pasti netizen Ataupun penyokong Anwar Ibrahim dan kerajaan PHBN hari ini Pasti akan Membidas kenyataan Hamzah ini Beliau mendakwa Ia dilakukan selepas segala usaha Kerajaan PHBN Pimpinan Anwar Ibrahim Memperalatkan pelbagai agensi kerajaan Bagi mencipta naratif Persepsi Serta mengandakan Pertuduhan politik Ke atas pemimpin bersatu Termasuknya gagal Ini merupakan teknik lapuk Yang memperlihatkan Kemandulan kerajaan PHBN Dalam usaha terdesak Menutup mulut Pengkritik Dengan menyasarkan Pemimpin PHBN dan ahli keluarga mereka Saya percaya Akhirnya Kebenaran akan mengatasi Kebatilan dan kezaliman Katanya dalam penyataan Pagi tadi Muhammad Faisal 40 tahun Mengaku tidak bersalah Di mahkamah stesen Kuala Lumpur Terhadap pertuduhan berkenaan Nah saudara-saudara Yang amat dihormati Apa komen anda berkaitan dengan isu ini Sekian saja untuk kali ini Terus kalian bersama di dalam channel ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!